Hai, hari ini gue membawa sebuah mobil klasik, gak klasik-klasik banget sih, mobil tahun 90-an, kesukaan gue. Salah satunya adalah, ini dia, Mercedes-Benz 500E. Oke, ini, inilah mobil yang membuktikan bahwa gue sudah menjadi bapak-bapak. Aduh, sedih amat ya. Selain Volvo yang waktu itu ya, dan ini nih yang membuktikan, iya gue udah jadi bapak-bapak. Dulu tuh gue gak suka banget Mercy ini, asem. Gue kayaknya karma sama perkataan gue sendiri, malah jadi suka dong. Sukanya pake banget lagi. Dulu tuh gue selalu bilang mobil bapak-bapak, mobil bapak-bapak, sekarang malah suka banget. Cuman gue gak tau ya, ini Mercy serinya W apa ya. Kalo yang tau, tolong komen ya, W berapa kan, Mercy kan begitu ya. WXXX, WXXX gitu ya. XXX, bukan berarti yang tidak-tidak ya, XXX-nya ya. Ya, ini dia, si Silver yang ganteng ini. Ganteng apa? Cantik ya. Cantik deh, kalo mobil tuh ibaratnya wanita sih ya, cantik ya. Si Mercedes-Benz 500E. Ini keluarannya... Tahun berapa? 2020 ya. Tapi ini, kalo gak salah sih dari... Oh, ini ya 2018 ya. Ini dari koleksi 2018 ya. Kalo gak salah yang 2022 ini juga keluar. Warnanya merah. Tapi gue gak terlalu suka. Karena Mercy warna merah tuh, aduh. Mercy itu ya, Silver ya. Kalo gak Silver, hitam gitu. Mercy warna merah tuh kayaknya. Kalo Mercy yang hatchback, oke lah ya warna merah. Teman, untuk Mercy bapak-bapak ini, warnanya ya begini lah yang bener nih, Silver. Dan ini keren ya, lampu depannya sudah ada decolnya. Dan ada aksen-aksen seolah-olah ada reflektornya ya. Sama ada wipernya tuh. Mobil jaman dulu kan di lampunya ada wipernya tuh. Sekarang juga ada sih. Tapi kayaknya tersembunyi ya. Apa cuman flash doang ya? Cuman pembersih doang. Kayaknya muncrat air gitu doang. Kalo dulu ada wipernya. Terus belakangnya juga sudah ada decolnya. Aduh, ganteng banget deh asli deh. Suka banget gue. Udah gitu sudah ada logonya Mercedes. Ada tipenya juga 500E. Selain ada logo Hot Wheelsnya juga. Ada tongolan lubang kuncinya juga. Kalo jaman dulu kan lubang kuncinya tuh model buka bagasinya tuh ditekan gitu ya. Cepluk! Nanti dia bagasinya kebuka. Waduh, detilnya deh. Minta ampun. Velgnya juga Velg standarnya Hot Wheels sih. Cuman menurut gue sih Velg ini mirip-mirip sama 1952 ya. Apa sih namanya? Gue lupa. Nama velgnya tuh 1952. Kalo gak salah ada merk itu ya. Coba kasih tau gue di komen ya. Cemiw. Koreksi aja kalo gue salah ngomong ya. Wow, bunyi apa itu ya? Terus ini yang gue bingung sih. Begitu gue dapet apa namanya Hot Wheelsnya ini. Gue bingung kenapa ada batu ya. Di dalam bubble-nya. Tuh. Masuk dari mana ini batu? Ini kalo dipencet nih berasa kayak batu tuh. Tuh, batu-batu hitam gitu. Dari mana ya? Apa ini pernah dibuka? Terus dipasang lagi? Atau masuk lewat sini? Ya, ini kan kayak ada lubang udaranya sedikit ya. Tapi masa bisa masuk ya? Apa dari pabriknya ya? Ada juga gak sih yang bubble-nya terisi oleh batu kerikil kecil gini. Aneh banget deh asli. Cuman untuk mobilnya sendiri sih. Wih dih. Aduh, rapih banget ya. Untuk yang koleksi ini gila banget sih. Minusnya satu sih. Kalo Mercy asli tuh ini keliatan gak sih gambarnya tuh? Harusnya ada logo Mercy yang tiga dimensi gitu ya. Nongol gitu di kap mesinnya. Ya, mau gimana lagi ya? Ini kecil banget kan skalanya ya. Gak mungkin juga dikasih itu ya. Mungkin kalo skala-skala yang besar-besar pasti ada sih. Kan emang ikonnya Mercy zaman dulu ya. Logo ini nih. Kayak Jaguar aja tuh. Jaguar. Jaguar, Jaguar. Ya, pokoknya gitu lah ya. Jaguar. Terusnya Rolls Royce juga ya. Kalo Rolls Royce malah bisa masuk ke dalam dia. Bisa diumpetin. Jadi kalo parkir bisa diumpetin. Biar gak dipatahin orang. Yap, inilah dia. Cakep banget ya. Grill depannya juga modelnya dicat gitu ya. Wih. Cuman nih plat nomernya nih agak ngelotok-ngelotok gitu. Tapi ya minor sih ya. Gak terlalu gimana banget. Di bumpernya juga keliatan gak tuh? Udah ngelotok sedikit. Cuman overall gue suka sih karena ya ini wapernya tuh keliatan. Terus udah di decal. Berasa kayak mainan yang miniatur mobil beneran gitu loh. Kalo Hot Wheels yang jaman dulu kan beberapa cuman belakangnya doang atau headlampnya doang gitu ya. Kalo yang makin kesini tuh gue makin suka dia makin serius diwarnain semua gitu. Dikasih decal semua. Wah ini sih mantep sih. Ini salah satu koleksi yang gue suka banget nih. Emang sih di pasaran harganya gak terlalu murah juga. Tapi ya gak mahal-mahal amat juga sih. Cuman ya emang lebih tinggi dari harga yang lain-lainnya. Gak tau ya kalo yang mercy gue liat selalu begitu deh. Bahkan BMW masih kalah mahal dibanding dia. Wah ini kayaknya emang hot item ya. Banyak orang yang koleksi juga. Oke inilah dia si silver ganteng ini. Si silver cantik kepal silver ganteng ya. Gue sih biasanya kalo ngantuk mobil tuh sebagai cewek sih. Jadi ya inilah si silver cantik. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe juga ya. Biar gue bisa lebih nambah koleksi. enggak enggak bucanda-bucanda. Gue sih seneng aja nge-share koleksi gue ke kalian. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Gelombang Omikron semakin meningkat. Setelah jaga kesehatan. Stay prokes dan have a good day. Bye-bye. sub indo by broth3rmax Terima kasih.